Migrasi dari sistem perdagangan konvensional ke digital saat ini tengah banyak digandrungi para pelaku usaha kecil, terutama untuk skala industri rumahan. Banyaknya platform media sosial saat ini membuat para pelaku usaha lebih mudah memasarkan produknya melalui media daring tersebut. Seperti yang dijelaskan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hibmi Tabalong, Genta Premadona Kamistadi. Menurut Genta, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran produk memang digemari pelaku usaha karena kemudahan fitur-fitur di sosial media. Tapi sayangnya tingkat keamanan berniaga di media sosial masih rendah. Tempat yang pas sebenarnya untuk media online ini untuk berjualan adalah marketplace. Seperti Tokopedia, Apalapak dan lain-lain. Itu tempat yang memang diperuntukkan untuk berjualan secara online dan lebih terjamin keamanannya karena mereka menggunakan rekening bersama. Sementara kalau di Facebook sering sekali terjadi penyelagunaan atau bahkan penipuan. Genta menjelaskan, platform sosial media memang tidak memiliki fitur khusus untuk berniaga. Tak jarang pengguna media sosial memanfaatkan akun palsu untuk menipu transaksi jual-beli. Guna menjawab persoalan modus penipuan tersebut, Hibmi Tabalong meluncurkan website jual-beli dengan nama Vlaza Tabalong. Melalui website diharapkan dapat memfasilitasi bertemunya produk usaha di Tabalong dengan pembeli.